Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Miss Wanto di channel hidroponik Morawali Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mereview selada hidroponik saya Dari KIS, yaitu tipe Vion Green Seladanya ada di belakang saya Mari kita simak video Baiklah sahabat hidroponik, dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat Inilah penampakan selada tipe Vion Green dari KIS Nanti teman-teman untuk pembungkusnya bisa lihat di online shop Kita lihat penampakannya sesaat Jadi ini usianya sekitar 31 hari Sudah siap panen Untuk ketinggian saya sendiri disini teman-teman Saya sekitar 8 meter dari permukaan laut Jadi disini bolting Tidak bolting, seladanya meninggi Jadi untuk pertumbuhan awalnya normal Cuma setelah dia berusia beberapa hari Berbatang Oke ya teman-teman, mari kita lihat secara dekat Jadi ini untuk selada Vion Green Dia daunnya lebih keras Kaku Dibandingkan selada Jenis tafung ya Tafung kadang dia Agak tipis Terus warna daunnya ini hijau pekat ya teman-teman Ini ada yang hijau sekali Tidak terlalu kuning Tapi hijau ya teman-teman Untuk Batang Ini dia memiliki batang ya teman-teman Ada di video saya yang satu Sudah saya hitung jumlah daunnya ini Sekitar 16 daun Ya Terus Kita lihat akarnya ya Nah ini teman-teman ya Jadi ini penampakan selada Tipe Vion Green dari KIS Ini ditanam menggunakan sistem NFT Ini akarnya begini teman-teman Ini akarnya normal ya teman-teman Cuma karena kameranya ini jadi seperti agak kuning Ya dia normal ya Karena pertumbuhannya juga normal Cuma dia memiliki batang ya teman-teman itu Ada batangnya sekitar Satu setengah senti lah Meru tumbuh daun Antara jarak daun yang satu dengan Yang satunya ya Ya untuk Untuk rasa sendiri teman-teman Disini Sudah saya rasakan dia gak pahit ya Dia gak pahit Jadi layak untuk kita konsumsi ya teman-teman Disini ada juga teman-teman ya Ini Waduh Tinggi sekali Saya gak tahu karena terlalu rapat atau gimana Ini jarak tanam 20 x 22 cm ya teman-teman Jadi Ini bahkan ada yang bercabang ya Teman-teman ini Ada yang bercabang Ini cabang nih Bukan daun nih teman-teman Yang cabang Jadi seladanya bercabang 2 Ya Mungkin ada lagi yang lain yang bercabang Oke ya teman-teman Jadi ini merupakan Saya nanam juga Karena saya lihat di youtube Ada teman yang nanam Tipe Vion Green Katanya gak pahit Ya cuman saya lupa Nanya di dataran rendah Atau dataran tinggi ya Teman-teman Untuk keritingnya Dia mantap ya Cuma warna daun Dia tidak terlalu kuning ya Dia Nah ini teman-teman Ini yang masih normal ya Ini masih normal Tapi nanti setelah beberapa hari Mulai besar Dia Akan mengeluarkan Batang ya Jadi ini penampakannya teman-teman Oke Jangan lupa like Dan subscribe Apabila video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hidro Selamat menikmati